Jum Jawa, kapal raksasa legendaris yang serang Portugis Nenek moyang bangsa Indonesia pernah memiliki banyak kapal raksasa yang telah menjelajah dunia Kapal yang sangat terkenal dan membuat bangsa asing itu kagum salah satunya bernama Jum Jawa Sejumlah catatan menyebutkan ketika pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500an Mereka menemukan kapal-kapal Jum Jawa mendominasi dan menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital Antara Maluku, Jawa, dan Malaka Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa Di sana banyak saudagar dan nahoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional Pelaut Portugis yang menjelajahi samudera pada pertengahan abad ke-16 Diego de Chowto dalam buku Da Asia Terbit tahun 1645 menyebutkan Orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar Ia mendapati penduduk Tanjung Harapan awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa Mereka mengaku keturunan Jawa, kata Chowto, sebagaimana dikutip Anthony Reid dalam buku sejarah modern awal Asia Tenggara Disebutkan, Jum Nusantara memiliki empat tiang layar, terbuat dari papan berlapis empat Serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis, bobot kapal Jum rata-rata sekitar 600 ton Melebihi kapal perang Portugis Kapal Jum Jawa terbesar dari kerajaan demak bobotnya mencapai 1000 ton Yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Malacca pada 1513 Bisa dikatakan, kapal Jum Nusantara ini disandingkan dengan kapal induk di era modern sekarang ini Saat itu kapal Portugis benar-benar dibuat kerdil oleh kapal Jum Jawa Bahkan pelaut Portugis Tome Pires dalam catatannya yang berjudul Suma Oriental tahun 1515 Menyebutkan kapal Portugis terbesar yang ada di Malacca tahun 1511 yang bernama Anunciada Terlihat tak sebanding bila disandingkan dengan Jum Jawa Namun Jum Jawa memiliki kelemahan Bentuknya yang besar dan berat membuat kapal bergerak lamban Berbeda dengan kapal Portugis yang lebih ramping hingga lebih mudah melakukan manuver Sejumlah catatan juga menyebutkan kapal ini bentuknya sangat berbeda dengan jenis-jenis kapal Portugis Selain dinding kapal Jum yang terbuat empat lapis papan tebal Kapal Jum juga memiliki dua dayung kemudi besar di kedua buritan Kedua dayung kemudi itu hanya bisa dihancurkan dengan meriam Dinding kapal Jum juga mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis yang mengepungnya dalam jarak yang sangat dekat Kisah Kapal Dagang Utama Orang Asia Tenggara Jum adalah sebuah kapal raksasa dari zaman kuno yang nyaris hilang dari perbendaharaan sejarah Pramudia Anantatur dalam buku Arus Balik menyebutnya sebagai kapal-kapal Majapahit Untuk membedakan dengan Jum yang dia ceritakan sebagai kapal-kapal yang membawa para pedagang Tiongkok Ukuran kapal Majapahit yang sangat besar dia lukiskan sebagai berikut Dahulu adalah seorang anak desa Nala namanya, dia berasal dari sebuah kampung ngelayan di Tuban Seorang bocah yang oleh para dewa dikaruniai dengan banyak cipta Untuk Majapahit dia ciptakan kapal-kapal besar dari 50 depa panjang dan 10 depa lebar Bisa mengangkut sampai 800 orang prajurit dan 200 tawanan Kapal-kapal besar terbesar di dunia ini, di seluruh jagad ini Kutipan buku Arus Balik tahun 1995 Laman 852 Kelebihan yang paling utama dari kapal raksasa ini adalah kapasitasnya yang sangat besar Dan bisa membawa komoditas yang sangat bernilai tinggi Jika dibawa dalam jumlah besar pada waktu itu yakni beras Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan Terajaan Majapahit menggunakan Jung secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya Mereka dikelompokkan menjadi 5 armada Jumlah terbesar, Jung, Majapahit mencapai 400 kapal Disertai jenis malangbang dan kelulus yang tak terhitung banyaknya Satu kapal memiliki panjang mencapai 50 depa Atau setara 100 meter yang bisa menampung hingga 800 prajurit Sedangkan kapal ukuran kecil memiliki panjang 33 meter Dengan kapasitas 121 prajurit Kehebatan Indonesia di bidang teknologi kapal Juga diakui oleh seorang astronomer kesohor dari Yunani bernama Claudius Ptolemas Ia menyebut kapal raksasa tersebut dengan kolandia fonta Yang berarti kapal dari Sumatra atau Jawa Dikutip dari National Geographic Menurut buku Majapahit Peradaban Maritim Yang ditulis oleh Irwan Joko Nugroho Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat kapal Flor de Lamar Bahkan, kapal Jung bisa menguat komoditas hingga 2000 ton Berdasarkan catatan Duarte Barosa Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah Barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, babi, bawang, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu Pada masa itu pula, penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya Sebab, hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia ditemukan di Jawa Kebijakan hilangkan Jung Jawa Sayangnya kapal raksasa Jung Jawa mulai hilang dan tak dikenal oleh masyarakat saat ini Menurut pendapat Anthony Reid bahwa kegagalan pati Unus di Malaka salah satu penyebab hilangnya kapal-kapal besar di pesisir utara Jawa Jung yang berukuran sangat besar ini sangat berguna saat masa damai Tapi gerakannya lamban dan tidak dapat bermanuver Kapal ini tidak mampu menghindar dari serangan meriam oleh kapal-kapal Eropa Kerajaan-kerajaan Jawa yang kalah di lautan kemudian memusatkan diri pada daratan Sejak abad ke-17, tidak ada lagi pelaut-pelaut Jawa di pantai utara yang memiliki kapal besar ini Bergesernya pemerintahan Mataram ke pedalaman membuat kapal-kapal yang disimpan di pesisir ditinggalkan Hal ini ditambah dengan kebijakan penguasa Mataram menghancurkan kota-kota yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan Mengutip kompas, catatan Randra F. Kurniawan, 2009 Ketika perintah Amangkurat pertama pada tahun 1655 sebagai kebijakan represif Mataram Ia memerintahkan untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan Yang akhirnya memusnahkan para ahli pembuat kapal yang sejak masa demak sendiri sudah tinggal sisa-sisa Ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir pada pertengahan abad 18 Kebijakannya melarang galangan kapal membuat kapal dengan ukuran melebihi 50 ton Dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan menambah menyperburuk keadaan Dominasi kapal jung besar kemudian digantikan oleh jung kecil atau perahu lambung bulat Dan beberapa perahu panjang serbaguna, balang, lancang, kelulus, penjajab, kora-kora, dan lain-lain Yang dapat dipakai untuk perang maupun saat damai Kapal lincah ini dikemudikan dengan bantuan layar atau dayung Memenuhi jaringan interinsuler, dan berguna-guna mengumpulkan kargo untuk ditimbun di pelabuhan utama Kapal-kapal panjang berukuran kecil ini lebih cocok untuk kawasan kepulauan Nusantara Dengan selat-selat sempit, pulau-pulau yang mengelompok, angin laut yang sering berubah, dan arus laut kuat Kemampuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi alam Nusantara Sekaligus sifatnya yang serbaguna kemudian menjadi ciri penting dari kapal-kapal Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!